Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membagikan 30 ribu paket sembako untuk masyarakat kota Bandung. Puluhan ribu sembako itu dititipkan melalui Lembaga Amil Zakat, LAS, Persatuan Islam, persis, dikatakan Listio. Bantuan sembako itu diberikan untuk meringankan beban masyarakat imbas naik turunnya harga sembako menjelang Hari Raya Idul Fitri 1.444 haji. Menurutnya, Polri terus berkomitmen untuk ikut andil dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, salah satunya dengan Menyalurkan bantuan sembako untuk masyarakat, Ketua Umum Persis, JJ Zainuddin menyambut baik bantuan yang diberikan Polri sebagai bagian dari upaya untuk meringankan perekonomian masyarakat. Bantuan dari Polri itu, kata JJ, akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak dan ditargetkan akan selesai sebelum Idul Fitri 1.444 haji. Ada situasi, biasanya di bulan Ramadan, bergabung-gabung selama harga seluruh dan kemudian juga, ini juga bisa merandu oleh masyarakat yang mampu berkat. Dan terima kasih juga atas kerjasama dan bantuan dari seluruh pemerintah sehingga Sempatu yang berhubungan masyarakat ini untuk bisa tersalur atas dukungan penuh dari pemerintah kesempatan ini, saya inginkan terima kasih. Dengan kedua, tentunya dalam kesempatan ini saya inginkan terhadap masyarakat, karena saat ini, sebentar lagi dikasih dan masuk, dan langkah-langkah kejapan mudik, dan sudah dimulai dari kemarin, Contohnya, Polri akan memasangkan agar dan operasi ketupat yang akan mengawal dan mengamalkan agar mudik ini bisa berjalan dengan landar setiap dengan harapan masyarakat, walaupun mungkin pasti juga akan terjadi peningkatan terkait dengan kondisi pemacetan, karena memang kapasitas jalan yang diisi dengan volume yang lebih besar dari biasanya, jadi kita perlu mengadakan rekayasa, mulai dari Ganyudena, Buan Beli, Kontraplu, sampai dengan rekayasa, rekayasa, rekaya, jadi persis, maka menurut dalam kesempatan ini saya inginkan terima kasih. Dengan kedua, tentunya dalam kesempatan ini saya inginkan kepada masyarakat, karena saat ini, sementara lagi dikasih dan masuk, dan langkah kejapan mudik, dan sudah dimulai dari kemarin, contohnya Polri akan memasangkan agar dan operasi ketupat yang akan mengawal dan mengamalkan agar mudik ini bisa berjalan dengan landar setiap dengan harapan masyarakat, walaupun mungkin pasti juga akan terjadi peningkatan terkait dengan kondisi pemacetan, karena memang kapasitas jalan yang diisi dengan volume yang lebih besar dari biasanya, jadi kita perlu mengadakan rekayasa, mulai dari Ganyudena, Buan Beli, Kontraplu, sampai dengan rekayasa, rekayasa yang lain. Sebenarnya, ini semua kita lakukan agar proses perjalanan mudik betul-betul bisa terkelola dengan baik, dan masyarakat bisa sampai tujuan mudik dengan landar. Dan juga harapan kita semuanya selamat dilengkapi itu. Hati-hati, di jalan, jangan memaksakan, kemudian ikuti informasi-informasi terkait dengan masalah modik, kemudian ikuti aturan-aturan yang sudah dibuat, sehingga semuanya bisa melaksanakan modik dengan aman dan berbeda, dan menghindari resiko kecelakaan yang diisi. Mungkin itu yang bisa kami sanggupkan. Sekali lagi, terima kasih kepada pengurus besar Beto Taksih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Taksih yang telah menjadikan pikiran pusat-pusatuan Islam melalui lembaga Amir Jakar sebagai mitra utama di dalam mendistribusikan bantuan kemanusiaan menjelang liburan Hari Raya Buntipri ini. Tentu saja, bantuan kemanusiaan ini sangat besar maknanya dan artinya bagi seluruh keluarga besar, jangniah persatuan Islam khususnya, dan warga masyarakat pada umumnya. 30 ribu paket bantuan yang dititipkan, diamanahkan kepada kami telah didistribusikan secara bertahap dan insya Allah sebelum Hari Raya kita targetkan semuanya sudah guntas agar dapat dimanfaatkan dan dapat dinikmati oleh keluarga yang menerima manfaat sebagai bekal mengisi Hari Raya Buntipri ini. Kemudian kami juga mendukung seluruh program dari Kepulisan Republik Indonesia di dalam pengamanan mudik kelebaran, tentu saja dengan pendekatan norma-norma keagamaan, kami mengajak, mengimbau, dan memberi tauladan kepada seluruh masyarakat agar menelahati seluruh rambu-rambu lalu bintas perjalanan, disiplin, kemudian tertik, dan mengutamakan keselamatan bagi kita semuanya. Semoga mudik kelebaran tahun ini dengan kesiap-siagaan Kepulisan Republik dan seluruh jajarannya di seluruh Indonesia dicatat oleh Allah SWT sebagai pengabdian yang suci, yang tulus di saat semua orang libur menikmati Hari Raya, seluruh aparat kepolisian justru adalah mengamankan bagi kelancaran seluruh warga masyarakat. Tentu ini pengabdian dan pengorbanan yang sangat-sangat patut kita kreasi dan kita doakan semoga bagian dari amal kebajikan yang dibalas oleh Allah SWT. Dan kami juga di internal untuk mengajak menghimbau agar para pemudik di internal Jepang Futur Islam memberikan contoh tauladan, disiplin, tertib, dan tolong-menolong di perjalanan. Sehingga mengurangi resiko sekecil apapun dari kecelakaan dan musibah selama musim libur lebaran tahun ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dengan kecintaan beliau kepada persatuan Islam, beliau hadir dengan kita semuanya. Bahkan beliau bawa ke pejabat utamanya. Ini kehormatan yang berbiasa Pak Kapolri. Kami bisa berterima kasih banyak. Dan mohon maaf apabila kami ya tidak bisa menyembunyikan. Beginilah keadaannya nih Pak Kapolri. Beginilah kantor kami. Tidak bisa kita sembunyikan. Dan oleh karena itu kita patut mendoakan Bapak Kapolri dan seluruh jadalan kepolisian Republik Indonesia yang sedang menjalankan tugas mulia mengamankan pelaksanaan liburan Hari Raya Idul Fitri 1444 atau 2023 ini. Semoga semuanya berjalan lancar, aman, bertosa, akhidat, diberikan lindungan petolong Allah SWT. Dan khususnya jadalan polis semuanya diberikan oleh Allah ketabahan, keistikomahan, kesabaran karena tentu mengatur orang yang mudik lebih dari 120 juta tahun ini. Luar biasa ini tugas yang besar sekali. Kalau bukan karena dukungan doa dari kita dan kesiagaan dari Poli tentu banyak hal yang tidak bisa terpengar. Saya kira itu beberapa poin yang dapat saya sampaikan. Kalau tadi saya mengawali dengan pantun, itu juga mengadir dengan pantun. Jadi pantunnya maksud hati mendaki gunung. Apadah ya gunungnya tinggi. Maksud hati memuliakan tamu agung. Apadah ya tempatnya seperti ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menupang mana? Kalau ada umur panjang, insyaAllah kita berjumpa lagi dengan kantor yang baru tahun depan. InsyaAllah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pilih bihun, pulih gandum, atau mohon ketua umum. Saya enggak mau kalah. Alhamdulillah. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia. Demikian sambutan dari ketua umum, pimpinan pusat, pusat Tuhan Islam. Kami aturkan terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya, Ibu Bapak hadirin yang berbahagia. Bantuan kemanusiaan Kapolri ini tentunya adalah bentuk kepedulian dan ikhtiar untuk mengembirakan sesama di bulan Ramadhan. Maka dari itu, marah kita simak sambutan dari Bapak Kapolri, Jenderal Polisi Mitio Sikit Prabowo MSI. Kepadanya kamu, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Hukum PP Perti. Saya yang diberkati, Bapak Hukum PP Perti, Profesor Atif, Atif, Latif, Sulus Ayat, Sekretaris Umum PP Perti, Yayasi Ketarif Kisling, Bapak Pendung PP Perti, Jenderal Polisi, 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 Jenderal Polisi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!